yang mereka ingin menggunakan diri anda yang ikutan dan harus berkaitan. hidup dan batu sampai berkaitan dan ada yang berkaitan dan berkaitan tidak ada yang sama saya hanya akan menggalakan diri anda ke hasil kepada anda yang berlaku dengan bidang karena saya tidak mengagumkan sejak Aris yang mereka ingin mengagumkan sejak dia berkaitan Aris itu nyaman Nur Bila iklan Allah Ta'ala Jadi yang darah ini Ma'rifat itu, dia akan bangkit atas nama Allah Misalnya kita berpengaruh terus Apa-apa yang ada? Ya apa-apa yang ada yang ada? Mereka termasuk maksiat yang ada yang ada Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada Misalnya ingatkan kepada saya ya Semoga kita tidak mengalami Misalnya orang yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada Sebetulnya saat Lumpur itu ya benar Bagi Jumatan dan Jumaat yang ada yang ada yang ada Tapi kan orang35 niklam di tempat-tempat maksiat Dia akan bangkit atas nama Allah Karena ketika dia Lumpur, sebetulnya tidak bisa Jumatan dan tidak mendamai pengajian Tapi kan orang35 tidak ada yang ada yang ada yang ada Dia akan bangkit lagi atas nama Allah Ibadah di kolpi, rido berita Akhirnya dia tetap bangkit kita survive asoknya tidak ada yang rumat yang rumat ketika memberi itu bukan atas nama saya pada sarana amal saya juga sarana amal tidak ada yang biaya rumah yang rumat menganggap itu sarana amal yang rumat menganggap sarana saya akan menganggap semuanya bangkit atas nama Allah aku gak ada cerita unik ada tetangga saya itu orang awam tapi nangis pas keluar nyambut pidati aku sering kadang melepas janazah saya itu jarang pidati hampir gak pernah tapi aku melepas janazah sering asal saya di rumah itu sering saya melepas itu ibunya sakit itu 10 tahun oh sudah habis banyak terus mati juga aku lepas nyambut ngomong itu aku sekali-kali aku suwun jenengkan kaki bahasanya pengirahan bahasanya aku jenengkan kaki rumah tibu rumah tibu ibadah, biaya ibu ibadah alhamdulillah harta kita barukah biaya ibu tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis dunia pun tak kaki rumah tibu waktu pun tak kaki rumah tibu ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi harta kita tak kaki rumah tibu harta kita tak kaki rumah tibu ini bahasa kapitalis dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa ini iya ilah asmahum sampai tunggu itu salah bahasa itu loh aku orang harus soleh kalau aku jadi dia tak kaki tapi aku syaratnya itu soleh kok tak suang tak ambil badukmu itu bisa bawa sang nguku tapi kan aku potongan itu aku soleh aku potongan itu aku potongan itu karena cara pandai orang itu hidup itu cara pandai saya tadi jana labidin sang nguku sholah itu mesyur itu beliau ketika wakfal itu ketika dimandikan jana-jana itu dipundaknya itu ada begas-begas dia sering ngikul ya ngikul padahal dia tidak manol tidak hamal ternyata apa fukoro ahli madinah ketika beliau kebundut itu kehlangan sesuatu itu biasanya ada beras orang-orang ini beras yang dia pulang ada yang ada saking kepinginnya beliau ngamal siri sambat nggak ada yang tahu tahunya ketika beliau kebundut itu orang-orang medinah sepikir itu sambat tidak ada subsidi beras yang lawang tiap pagi terus janasannya beliau itu penuh dengan begas ngangkat karun itu bisa itu bisa itu bisa itu bisa selain itu ibadah siri tadi bisa bisa merhaban biman hamal azad ilayahu milqiyam ilal akhirah masyarakat itu cara pandai saya tidak pernah melihat itu diubah cara pandang kita misalnya seperti ngaji seperti ini aduh apa yang melaku-melaku apa yang ada ngaji berarti kamu ngaji itu problem pasti ini waktu aku nganggur umur puluhan tahun itu ada momen ngaji itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang makanya disebut india ila sama sama itu jadi nanti kalau kalau itu salah orang yang terlalu menyepele orang menyepele orang menyepele aneh-aneh aneh bahasa Arab karena ini bucukuk jauh pasangan berhubung kelanang pasangannya itu jadi sederhana bahasa Arab bucuk jauh jauh mana pasangan menurut kelanang pasangannya itu orang jauh gagal dari segal tanpa kamu sudah bisa hidup pengeran saya menyepele pengeran di depan kamu menyepele orang alhamdulillah saya menyepele kamu apa yang kamu kamu mahluk kamu tidak tidak bisa hidup tanpa kamu mati tenang selamat yang menyepele tidak menyepele jauh 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 menyepele jauh sayang banget, tapi kalau kamu menghormat, saya tidak bisa menghormat aku, tidak bisa menghormat aku waduh-waduh di dunia itu, biasanya kamu tidak ada TV, tidak ada nopo-nopo, selerahnya betul-betul, pasti di dunia itu istri saya tidak ada kultur di Jawa Timur, saya tidak ada kultur di Jawa Tengah, itu betul tapi baik-baik saja kalau saya sudah kubah, saya tidak merasa pengecang, itu juga salah satu misalnya mati, saya sudah mencari benar, saya sudah mencari benar, saya tidak ada keterangan bermanfaat itu juga mati, itu kampungan itu soleh mesti berjalan sampai panjang soleh mesti berjalan panjang tidak potensi itu kan maksiat, karena itu maksiat Mesti kematian itu kamu anggap hal yang menyenangkan PEP itu penghenti maksiat paling efektif itu Penghenti maksiat terbaik Itu kematian Lalu ini kanji Nabi yang anggap mati itu Yang mengajari umatnya itu Seperti yang mulai Rasulullah itu pintar Mulai yang mulai yakin Mulai Nabi yang sifati dirinya Kuti itu jawami Al-Ghalin Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat Tapi tentu sinkron ya umatnya yang terbaik Maksudnya terbaik itu ulama orang Orang 7 puluh Ngerupin roh itu yang melok Orang yang ngaku di Nabi itu kalau ngentikan gini Dan karena beliau itu orang yang usul Selalu usul sama Allah Nah ngentikan itu gak pernah gak nyebut Allah Itu bedanya Nabi sama Anda Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabat dari Allah Kalau Nabi itu enggak Ilmiahnya kayak apa itu mesti menyebut Allah Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau Sudah jadi domirnya beliau Hati-Nabi Misalnya beliau begini Saya itu hafal doa itu dan sering saya baca Ya Allah jadikan kalau saya masih hidup Anggap saja ini Bekal saya masih bisa baik Jadi kita hidup ini berarti Bekal masih bisa baik Kalau terpaksa saya mati Anggap saja itu pengakhir dari semua Ada yang menilai なar Sama potensi kebilluan Coba sekarang ini sekalanya Potensi ke jeu Potensi ke Rumah ke depan Kita akan puntih Kita akan memanya Kita semua Kuntikan edge Ini karena Kita hanya Mati itu adalah pengakhir dari semua itu Nah ini matikan Berajukan Baru-baru berkembang yang berlaku, yang berlaku, yang berlaku, yang berlaku, yang berlaku usia, berlaku, yang berlaku, kalau di sini jika mereka mati berlaku, laku mereka akan berlaku berlaku untuk melakukan ini, laku menyuruh masyarakat itu mati, apa yang berlaku padahal yang berlaku, ini masyarakat merahkan, kamu sudah mati merahkan, sudah menjahat memerlaku mati itu ada sifat mati ketika berstatus rohatan mengkulisarin, akhir dari keburukan apa tidak mati? jawab ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan apa? tapi mati orang mati ini maksudnya mati ini kapan-kapan sampai selesai itu pasti pasti tidak kudok mati ini artinya gini andaikan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasul Wahamati adalah pengakhir dari semua misalkan yang mendingin Gustavo utang saya di atur oke, dalam hal itu buruk jadi di atur utang tidak di atur tapi rakyat-rakyat potensinya nambah utang jadi apa? orang BPKP itu dihubung BPKP ini dihubung dihubung mereka nyawar kalau saya BPKP mereka tidak mungkin BPKP itu diperlukan BPKP itu mereka tidak mungkin mereka bawa mereka tidak mungkin mereka bawa mereka bawa mereka bawa mereka mendapatkan mereka bawa mereka bawa mereka bawa mereka bawa mereka bawa tetap sifat dasar mati itu rohah min kulis syarif akhir dari semua keburukan itu Rasulullah karena Nabi itu kondang Nabi itu hendeng kalau ditakan itu ringan terus tidak mendakan lebih baik mereka berhubungan mereka yang berhubungan mereka bawa mereka bawa mereka berhubungan mereka berhubungan orang mu'min umatku itu benah hasanatin kodoha benah hasanatin intad doha orangnya tidak menghabiskan itu pengiran mata ini kapan itu tetap habis orang mu'min itu benah hasanatin kodoha misalnya kita akan sholat duhur atau sholat subuh jadi apa ini? sholat subuh dan terus kok mau kamu lakukan di dunia apa? ada di duhur labar duhur, apa? duhur kok mau kamu lakukan di dunia? ada di asar jadi pas mati itu posisinya kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu mulanya termasuk fadilai Allah fasanai Allah ngapain sholat itu ada waktu itu keren bersubuh di duhur bersubuh di duhur bersubuh di asar orang mu'min itu kapitalis orang mu'min itu matah orang mu mati pajak orang mu mati jatuh orang tahu kepenang kamu kamu kapitalis kayak kamu islam kamu kapitalis jadi karena pem mati jatuh ini mampan ayo jawab itu aku tetap ya hobi itu aku tetap ya karena ini orang ngambil ngantur ditobat juga orang ngambil ngantur kalau kamu mau main tenang itu sudah aku demi sholat subuh tapi itu sudah di sini duhur duhur di sini ngomong terus kalau kamu ingin jadi wali ngomong caranya itu tekem kamu juga ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong kemong aku tidak apa aku tidak apa saya ingin jadi aku tidak apa aku ingin jadi aku ingin jadi aku ingin jadi ngomong-ngomong itu terus itu ini sehingga setelah dipatahkan pengirahan, statusnya muntah diri sholat misalnya mati jam solat penunggu sholat penunggu sholat penunggu sholat keren, tapi mati keadaan ini, penunggu apa? penunggu mobil orang kesampaian penunggu rumah tingkat orang kesampaian telah meninggal, statusnya pada akhirnya, padahal orang digirew mengambil identitas hati ini jadi orang digirew mengambil status, identitas, niat jadi sebut Fahamangkarat hijrah itu adalah Allah warasulih, bahaya hijrah itu adalah Allah warasulih, bahaya hijrah itu adalah Allah yang kita, bahaya hijrah itu adalah Allah hijrah itu tempat orientasi tempat kita berdijat kalau orang kefirman, tapi statusnya ini, telah mati pulang, pengagum rumah pulang tingkat dan mobil mewah belum kesampaian, telah mati dilaporkan, ini status terakhir saya takut saya takut kalau hatiku mau penunggu sholat duhur telah meninggal saat dia bisa ditarih sholat, mati wah, semua malaikat rahmat itu suruh bukit ini yang pertama mau malaikat adab semangat jadi waliwas ini gampang kan marirati ilmoni itu itu tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfuk artinya marfuk dinisbatkan Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi orangnya saya mengatakan Nabi yang kagum yang ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini sementara saya menghormati Nabi sementara saya nanti saya mengatakan terus wanaku saya sakit mandiri yang malah seneng rangel ngeluh aku menghormati Nabi itu bukan Nabi jadi mulanya saya ingin makan saya ingin makan apa saya ingin membuatnya sombong saya pertama nikah sama istri saya itu bilang dia pokoknya dia niat apa ini sudah menerima manfaat tidak manfaat itu karena dia putri kiai yang mengerti itu dan sampai sekarang saya tidak pernah mencetak cita-cita mantan aku khawatir pas mati nganggut statusnya mau pengimpi kemapanan telah meninggal itu status memang sama hatimur ada di status Allah itu baru saat ingin memahamkan adik hijratuhi Allah wa rasulih baik hijratuhi Allah wa rahi orang yang orientasinya menuju Allah dan rasul ya nanti kembali ke Allah dan rasul misalnya saya hidup saya harus menghormati menghormati santri menghormati grup tafsir jalan lain saya harus menghormati tapi mau nanti hijau jadi kita mulai dihormati kalau dimulai ketika kita mulai kita mulai untuk mencetak cita-cita jadi menjadi statusnya dari mulai ke mulai kebaikan yang kita tunggu ya itu status kita tapi tidak kebaikan untuk mati mulai yang jaduk pokok karena yang dikawati di latihan perkawesi dari latihan perkawesi ngerti-ngerti mati apa statusnya peninggal mulai demi kemampanan telah meninggal update statusnya kewani mati dalam keadaan nah jawab narawani tobat seperti ini ngopong jauh nah tobatnya gagal balik ini menek balik ini menek pelatihan tobat seperti kesempatan tobat gagal tobat Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu si maurino salah jam 5 jam jam 5 jam parah tapi pengirannya saya langsung jadi itu makanya nabi itu bangga syukur sangat gada putih itu jawab al-khalim akhirnya itu nabi yang ditegir yang ngomong jambil kalim satu menit kan yang konkret tentu karena diriur rasulullah yang menyelamatkan akhirnya itu mau nipati itu yang menyenang terus yang takwif nabi itu kan yang takwif yang takwif itu diantara dua ketakutan itu yang menyenangkan apa yang misli yang menyenangkan ditompok taurah menyenangkan apa yang menyenangkan dilakukan itu yang menyenangkan kesampaian taurah jadi sangat senang sahabat itu digarap sampai nabi mulanya dari yang menyenangkan yang menyenangkan rohobah dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban rojak warohoban ada rasa napata kita ini kan gak bertah sama hal kamu yang kelewat-kelewat keyakin ditompok tau gak gak yakin orang mu'min juga ada dalam dua ketakutan ketakutan pertama adalah masa lalunya dia apakah diampuni Allah bandar diterima Allah bandar yang gak tahu dan masa depan dia apa dia nanti ditekir lebih baik apa lebih bu akhirnya kita kita takut misalnya kalau kita ini kan apa mulang tersir jalan bapak sederajat kalau hati kita ini bangga setidak itu pengembangan mutus wakfit janah halil mu'min sebagian lima ditataka ini kita 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 mulang santri itu kadang-kadang kita lunduh sejajar orang itu harus sejajar dengan orang mu'min siapa saja tapi kadang-kadang kita ngaji di satu dua orang kita mengajikan santri ini kita 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 katakan di hati yang kita katakan bapak kita kita katakan di atas tapi kadang-kadang di bawah setahun perintah kufduljanah itu perintah pengembangan perintah kadang gunung itu itu perintah pengembangan tapi kita terus terus supaya kufduljanah itu terjaga ya kufduljanah itu terjaga orang yang keren berarti nabi yang kekasih pengirahan dikona kufduljanah waktif jana muhammad itu itu yang terjadi sisi sisi kenubuhan demi orang 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 yang orang yang tidak bisa kasih pengirahan itu itu termasuk nangis dengan PKP itu kufduljanah ini karena kita sudah ditegit jadi ulama kadang orang salaman sama saya nyucuk kadang nyang ini kadang gurnah berlebihan kita ini sekadun kufaronya apa kita harus memaksa tawaduk kalau tidak bisa tawaduk secara alami dipaksa dimulai dari duduk setara dimulai dari kita yang soan pulau anjiran soan jeneng soan aku malang elmu tapi tapi kan kita punya tawaduk dengan orang apa tapi kita sekarang kehilangan ilmu ini harus durat tahu ngaji durat senang ngaji meneng pada nabi tentu gak pernah lupa yang bawa ayat itu nabi karena nabi kalau muji abu musa al-asari ketika abu musa al-asari ngaji suara dena lakot utiyam nismaron bimazamiri ahli dah bimazamiri Terima kasih.